Hai ya Selamat sore kita lagi bubut head mesinnya panas nanti ini mutak bubut sedikit ya soalnya kemungkinannya dua antara ini sama radiator kurang besar nanti kita coba yang ini dulu yang lebih murah dibanding bikin radiator karena kata orangnya sudah pernah operasi sampai merah gitu ya jadi kita pastikan kita cek ininya pakai alat ini ya pakai alat-alat miling alat-alat price price ini masih ada tuh tangannya jadi masih masih boleh dibubut kita coba nanti ya kita lihat sudah buat tipis aja ya setakutnya melengkung takutnya jadi bikin panas nanti setelah ini oke nanti kita lihat lagi apakah harus ganti radiator atau bikin radiator yang lebih tebal nanti kita lihat ya mobilnya ada di bengkel nanti kita bikin video di mobilnya setelah ini selesai luar lagi hujan ini kemudian hujan 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 besar banget hujan panjir ini kita lagi ikat dulu diikat dulu ke sini ya supaya nggak bergerak dari kanan diikat ke alat mesin price nya nanti ini berputar nih nanti ini ininya diganti dulu nih pakai buat motong kelihatan nanti kalau dia belum bengkok kelihatan nah disini kelihatan kan yang tengah sudah kena yang pinggir nggak kena yang tengah yang kena keluar ya 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 jadi pinggir pinggirnya belum kena dia tuh melengkung pinggirnya belum kena tapi tengahnya jadi ya kayak gitu ya ini lagi di melenting-melenting ya ini lagi diratain jadi sudah positif ininya melengkung melenting tidak rata masih progress ya kita nggak bisa deket kakot kena mata saya jauh aja ntar pas biar mesinnya berhenti nanti kita lihat ini udah yang ke dua kali berarti nah ini udah kena semua ya kayak gitu ya caranya ini tinggal aja menghaluskan saja jadi yang penting ini udah kena tadi kan enggak kena ya setiap nanti kita pasang di mobilnya ini cuma tinggal haluskan aja supaya lebih halus tidak ada garis-garis diputar lagi sekali tapi dengan kecepatan yang rendah biar motongnya agak itu lebih halus nah udah habis selesai nih ini yang halus ini kan putarannya lambat nih putarannya lambat berarti dia lebih halus ini sudah selesai hasilnya nih lebih halus banget jadi enggak kasar pakai tangan juga ya tinggal dibersihin nanti kita pasang nah ini seperti ini headnya ya udah dicin sininya jadi mantep dah ini tadi tes kebocoran nanti dicuci ini ya setelah sudah oke baru masukin ke sini nah ini mobilnya adalah partner bisut partner ya bisut partner jadi mesinnya sama kayak 26 bisut 206 sama cuman beda wiring beda ecu manajemen kayak gitu ya tapi ini modelnya 206 tapi dia pakai motorres si apa namanya si trotelnya tuh motorres kalau warnenem kan masih pakai idle up gitu ya kayak IR ini udah nggak pakai IR nggak pakai idle up tapi motorres udah canggih ya lega ya mobil ini kita lihat tuh ke dalam nah untuk depannya seperti ini tuh ya nggak tahu saya udah preview apa belum yang beli ini kayaknya udah jadi nah kayak gini back leadingnya sini ada tombol lock handle nya ini buka pintu di sini ada globo lebar-lebar ya cuma bisa buat taruh aku yang besar ini speaker nah spionnya masih tidak elektrik ya masih gitu-gitu antoh tapi yang sana elektrik yang sebelah kiri karena kan tidak terjangkau sama orang makanya yang sana elektrik mainin 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 sini nih khusus buat yang situ doang dimain mainin nek-nek tarik-tarik ke atas kebawah ya tapi yang ini manual ini instrumen kayak 206 ya banyak yang mirip 206 ya nah ini tombol-tombol dari atas kisah ini kayak 206 kan terus kebawah ini ada AC bisa dikisir lucu yang bulat gini terus di bawah ini lihat ini buat hajat disitu jam doang tuh jam bukan indikator MID tapi jam bawahnya buat kunci info window disini info window kiri pondok kanan the poker ini buat AC ini enggak tip disini AC nah ini lucunya blowernya disini nih ya tuh blower sini jadi blowernya disini tapi ini blower yang udah dalam blower udah luar sini gitu ya aneh ya ini suhu yang ini buat arah mata angin arah angin bawahnya lega tuh ada penyimpanan ini manual ya 5 kecepatan cuman dia karena CC kecil ini pendek-pendeknya ada satunya pendek oper lagi oper lagi oper lagi oper lagi tapi lima speed Hai tempangan Hai ya kayak gitu ya ini ada penyimpanan juga karena ring airbagnya cuma satu disini doang ya tuh harusnya sini kan buat airbag nih tapi nih enggak ada airbagnya penyimpanan disini ada laci bawah atasnya ya sama aja bawahnya ininya sama buat sama 206 ya ini buat lampu besar lampu sen disini ini buat kuiper disini sama kita lihat belakang yuk nah ini pedangnya tiga ya karena manual tidak ada yang metik manual semua kita buka tuh ini geser ya pintunya jadi tidak elektrik kalau yang SW kan eh sorry kalau yang 807 elektrik kalau ini geser kayak zebra joknya bagus ya tuh bagus banget joknya ada tiga ada sandaran kepala ada septiber tiap jok 123 ini lega nih karena tidak ada tidak ada jendolan karena dia tarikan depan jadi lega ya enggak terganggu jaraknya juga jauh antara joknya ini jadi duduk dengan nyaman ya ini pintu geser ini enggak bisa dibuka kacanya tapi hanya di apa namanya dia hanya kebuka sedikit aja ya tapi tidak bisa turun hanya ngangkang sini aja dikit ini sama jadi hanya dibuka sedikit gitu kayak angkot sini sedikit ini juga sama sedikit terus kalau isi bensin harus pakai kunci ya kalau Eropa data-data gitu jadi mesin harus mati biar safety nah ini bagian belakangnya kita buka kita buka nah dia nyangkut ini ya jadi nggak ketutup nah ini ada lagi jok yang bisa dilipat ini kalau anak anak kecil bisa berdua-berdua ya jadi jumlahnya kalau di belakang anak kecil bisa berempat ditambah tiga tambah dua 9 9 orang Hai ya sudah orangnya dashboardnya kalau lihat dari belakang bagus di sini ada lampu ada lampu juga penerangan ya ini bisa dirubahkan ini terbuat dari besi jadi kalau kita rebahkan ini bisa buat naro barang yang keras-keras bisa karena ini dari metal ya jadi nanti rata jadi ya bisa buat naro barang lah di situ ya karena ini mungkin basicnya mobilnya buat barang ya jadi bisa duit fungsi ya bisa buat barang bisa buat orang barang dan orang ini bukanya sini ya nah tuh luas kan oh sangkut lagi kayak gini mantap kalau punya usaha usaha catering kayaknya mantep nih catering atau apa gitu lega banget sampai numpuk ke atas kan tinggi nih ya tuh sampai ke sini bisa barang berapa tas itu kalau buat jalan-jalan juga enak nih ya ya seperti itu ya ini bisa kondisi manual juga bisa sentral cakep pokoknya nah sedikit bahas ini untuk suspensi belakang ini kayak 405 suspensi belakangnya jadi lower armnya atau torsinya itu kayak 405 persis 405 kampas rem juga 405 ya 405 terus yang depan depan persis 306 306 persis ya kan dari shock backer dari piringan ini kampas rem terot long terot link stabil armnya juga itu 306 306 persis 306 jadi belinya kaki-kakinya 306 kalau depan kalau belakang 405 SR gitu ya Nah mesinnya baru 206 mesin 206 persis cuma beda di ecu dan wiring kalau rusak water pump ya beli 206 gitu ya usak pistolnya besi 206 gitu kalau kopling agak beda ya di lebih besar daripada 206 karena dia bebannya berat ya beban berat transmisinya rasionya rapet ya jadi pindahnya cepet kayak naik angkot pindah supaya powernya besar gitu ya kayak power besar jadi pindahnya dikit-dikit mungkin top speed nggak secepet 206 gitu tapi mungkin top speednya 140 atau 130 140 masuk ya kenceng lah kalau di Jakarta cukup ya enak udah besar dan sebagainya seperti itu ya nanti bagian depannya nanti kalau udah selesai kita foto ya sementara itu dulu karena sudah sore kita mau pulang dulu nanti itu bersihin kita pasang ya oke hebnya ya udah bersihkan dulu nanti setelah bersih nanti kita pasang lagi dibersihkan eh bloknya ya dibersihkan dulu piston-pistonnya nanti nanti ganti parking dan seal nanti dipasang headnya terus yang mana yang mau naik ya udah terus lewat 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 kemudian tadi hop hop sudah naik headnya ya di hastes traditional sudah meen! Hoje ini sudah ya berkannya karta-kan kilat sudah dikencangkan socialismnya nanti kita lihat ya hasilnya karena kemarin tuh dihidupkan di tempat aja panas ya pakai AC didiemin di tempat itu panas nanti kita coba ya seperti itu nah ini sudah pasang timing belt habis ini pasang selang-selang radiator baru nanti kita coba engine running ini gasnya di sini ya kalau dia sensornya di sini kalau kita gas cut sensornya di sini nanti ini ke ecu kabelnya kesana itu nanti bukain ini bukain motoris trotolnya Aki masang kapar mengawal Aki sudah dipasang ya radiator sudah diisi udah waktu hidupin ya ini udah diputerin puli penbel belum pasang open belnya masangkan bel setelah itu bisa kita start starter katanya sudah tinggal ngidupin kita coba ya liatin wang ini pertama kali hidupkan siap CEO semasalah oke maksudnya kita matiin dulu Oke tidak ada hubuat biar polinya naik dulu ya biar running dulu ya kita coba dulu kalau dia panas dulu ya nanti kalau udah panas kita pakai AC kalau pakai AC lama-lama dia panas kita coba pakai AC ya kita biarkan hidup tapi pakai AC ya ternyata eh agak naik sedikit dari akhirnya kita coba pinjamin tadi atau yang lebih besar itu jadi suhunya rendah banget ya kita pinjam radiator yang servisan yang bikinan ini suhunya turun banget ya drastis soalnya jadi ini harus diganti karena radiator awal juga agak tipis ya kalau sebelumnya saya ngajurin ganti radiator karena kuat jadi tapi ketenya minta topohat dulu karena suhunya pernah merah gitu ya jadi kesimpulannya topohat sama ini juga mau dibikin ya mau dipikin radiator kalau sekarang suhunya rendah banget bagus sudah oke kayaknya udah terkecahkan masalahnya jadi topohat juga terus permintaan orangnya sih ya terus karena memang melengkung juga sama radiator harus dibikin atau dibelikan yang tebal dari sekarang suhunya nih jatuh suhunya di belum 70 kita coba tes lagi yang lamaan sudah tes lama suhunya ya dingin banget gak naik-naik jadi fix harus diganti radiator atau bikin radiator pokoknya radiator lama bawaannya sudah nggak mumpuni sudah nggak kuat ya terima kasih sudah nonton sampai ke depan lagi